Soal marhum, ya itu Adi yang bisa gue jalanin sekarang Apa yang pernah dia kasih tau ke gue Dan apa cita-citanya dia yang memang pengen dia lakuin Sewaktu dia masih kondisi sehat Masih bisa pergi ke mana-mana Makanya ketemu sama orang-orang itu Petani-petani itu bersama gue Oke, sini Oke, siap Kapan pasca corona kali ya Biar gak terlalu merepotkan Boleh Terus apalagi nih, pengen dikatakan Mike Tentang almarhum Soal marhum, ya itu Adi yang bisa gue jalanin sekarang Apa yang pernah dia kasih tau ke gue Dan apa cita-citanya dia yang memang pengen dia lakuin Sewaktu dia masih kondisi sehat Masih bisa pergi ke mana-mana Makanya ketemu sama orang-orang itu Petani-petani itu bersama gue Jadi, tapi gue bukan masalah ke petaninya Kalau gue lebih ke pokok organiknya Jadi gue coba menggunakan si Siwits itu rumput laut Atau gue coba riset sendiri Nah, gue coba combine Untuk mengaplikasikan apa yang ada di Bayangannya almarhum Akhirnya ya Keputusannya Gue ngobrol sama petani ya Dicoba untuk menjadikan sebuah Anak padi, beras Yang dikonsumsi sama orang Coba itu Coba itu Itu di dunia pertanian Kalau di dunia acting Apakah ada? Nah, kalau di dunia acting kan ada Maksudnya Apa namanya Keinginan almarhumah itu kan Mengajarin orang juga kan Dalam bidang acting Bersama Mbak Dewi Irawan Mungkin akan ada Kelas acting atau apa Begitu? Enggak, enggak ada Kalau soal acting dia Ya Dunia dia yang berbeda lagi Ya maksudnya itu dunia Memang dia mencari Mencari uang disitu Mencari Reseti Di kehidupan disitu Jadi Mungkin kalau yang soal acting Kalau menurut gue Mungkin dia bisa Dia nikmatin dia Diri dia sendiri Buat dia dan keluarganya lah Dia enggak buka-buka Kelas-kelas gitu Dia dari dulu juga Enggak pernah kok Bang Bikin Apa Kelas acting Atau apa Atau apa Dia enggak pernah Karena menurut dia Ada sekolahnya Acting tuh ada sekolahnya Sekolah aja Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton